Berayakan kelahiran sang buah hati identik dengan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas apa yang mendapat orang tua. Dapat dikatakan bayi merupakan simbol keberuntungan dan pengharapan orang tua untuk meneruskan generasi dan kehidupan mereka. Berbagai tradisi menyambut lahiran bayi dilakukan di berbagai negara. Seperti orang Armenia, negara di perbatasan Asia dan Eropa ini memiliki tradisi unik dalam menyambut lahirnya seorang bayi. Perayaan tradisi turun-temurun ini bernama Upacara Agra Hadik. Dalam bahasa Armenia, Agra berarti gigi, sedangkan Hadik mempunyai pengertian hidangan presta yang disajikan untuk para tamu. Jadi, Agra Hadik dapat diartikan sebagai presta rasa syukur orang tua saat bayi mereka mendapatkan gigi pertama yang dilakukan saat penjamuan makan malam. Dalam Upacara ini, mereka akan menempatkan sang bayi di lantai atau meja makan. Tempat ini dikelilingi dengan berbagai barang yang menjadi simbol suku dan kebudayaan mereka. Barang-barang di sekeliling bayi ini diprediksi akan menjadi alat untuk bekerja yang akan digunakan bayi di masa depan. Kemudian, bayi ini akan dibiarkan untuk memilih barang mana yang mereka sukai. Setiap barang memiliki arti dan makna yang berbeda. Sebuah alkitab kecil biasanya melambangkan kegiatan ilmiah atau agama. Pisau melambangkan profesi dokter. Alat musik melambangkan profesi pekerja seni. Gunting mewakili profesi penjahit. Pensil untuk menjadi penulis atau guru. Sedangkan uang berarti kelak di masa depan sang bayi akan bekerja di bidang keuangan. Dipercaya, barang terpilih ini meramalkan masa depan bayi sesuai dengan profesi yang dipilihnya. Di Indonesia juga terkenal tradisi untuk menyebut lahirnya seorang bayi. Seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat Minang di Sumatera Marat. Upacara ini biasa disebut dengan tradisi turun mandi atau bayi bacungan. Tradisi ini telah berlangsung selama turun temurun sejak zaman nenek moyang orang Minang. Biasanya tradisi bacungan diselenggarakan saat bayi berusia satu minggu hingga kurang dari satu tahun. Tujuan dari upacara ini adalah untuk mengenalkan bayi ke dunia dengan harapan sang jabang bayi kelak akan menjadi anak yang berhiri. Selain itu orang tua juga berharap anaknya nanti akan berbudi pekerti yang baik serta mengenal adat istiadat tempat kelahirannya. Acara ini dipimpin oleh seorang ketua adat yang akrab disebut dengan panggilan Bunda Kanduang. Bunda Kanduang ini sendiri adalah tokoh adat yang dituakan di masyarakat Minang. Tradisi bayi bacungan ini dimulai dengan pengajian terlebih dahulu yang dilakukan oleh seluruh tamu yang hadir. Sebagian besar tamu yang datang adalah dari kaum ibu-ibu. Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara pengajian ini merupakan sebuah ritual wajib yang harus dilakukan sebelum melaksanakan tradisi bayi bacungan. Setelah pengajian selesai maka sang jabang bayi akan dibawa keluar dari kamar dan memulai prosesi mandi. Bayi dibawa mengelilingi hadirin yang berdiri. Selama sang bayi berputar para tamu akan mengucapkan selamat dan mendoakan bayi ini. Setelah itu para hadirin yang telah memberikan selamat kemudian disematkan sebuah bunga oleh Bunda Kanduan. Selain sebuah bunga, para hadirin juga diberikan wangi-wangian. Hal ini memiliki makna untuk menghormati sama tamu yang telah hadir dan memberikan selamat kepada tuan rumah. Suasana pengajian yang begitu hizmat berubah menjadi riang ketika ibu-ibu menyedihkan dendam untuk sang bayi. Bayi yang telah dibawa mengelilingi hadirin ini pun bersiap untuk dibandingkan di sebuah tempat pemandian bayi yang terbuat dari plastik. Tradisi ini dulunya dilakukan di sebuah tempat pemandian seperti sungai atau sumur yang dikeramatkan. Sehingga tradisi ini akhirnya berkembang dan cukup dilakukan di rumah dengan cara memakai bak mandi khusus bayi. Di masyarakat Minang khususnya wilayah Pariaman sendiri mempunyai kebiasaan tradisional yang unik tentang mandi bayi seperti ini. Dikisahkan ketika orang tua si bayi mempunyai nazar atau janji untuk mengajukan permohonan, maka ketika permohonan ini terkabul, orang tua bersangkutan harus melakukan tradisi turun mandi ini di sumur tua dekat makam Syekh Burhanuddin. Beliau adalah penyibar agama Islam di Tanah Minang. Sumur tua ini konon tidak pernah kering airnya, walaupun musim panas dan warga mulai kekurangan air lantaran di landa kekeringan. Bayi yang telah dimandikan kemudian dipangkas beberapa lahir rambutnya. Dan bundo kanduang melakukan lempar sebuah parang ke halaman rumah. Arti dari kegiatan ini adalah untuk menangkal nasib buruk dan menghindar dari segala jenis hasutan satan ke bayi kelan. Setelah itu bayi ditidurkan di ranjang dan para tamu akan mendendangkannya hingga ia tertidur. Dendang yang dinyanyikan ini berisi kata-kata pujian dan doa untuk keselamatan bayi. Setelah bayi tertidur, tuan rumah akan menyeguhkan makanan untuk tamu-tamu yang datang. Ini sebagai tanda terima kasih untuk doa dan perhatian para tamu kepada sang jabal bayi. Sayangnya kebiasaan yang berakar dari adat istiadat asli Minangkabau ini mulai ditinggalkan karena arus modernisasi masyarakatnya. Dahulu tradisi ini dilakukan oleh setiap anak yang baru lahir. Kini selain modernisasi, faktor ekonomi menjadi alasan masyarakat Minangkabau untuk tetap mampu mempertahankan tradisi asli khas Indonesia ini. Terima kasih telah menonton!